Halo, berjumpa lagi dengan Fancy Labs Buat kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe kemudian nyalakan tombol notifikasinya agar selalu update info terbaru dari kita terima kasih Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Fancy Labs, kesempatan kali ini kita sharing tentang produk perbankan dan di kesempatan ini aku bakal share tentang produknya Bank BRI sebelum lebih jauh dasarnya bank-bank yang ada di Indonesia itu punya banyak produk gak cuma simpanan atau dalam bentuk tabungan tapi juga ada pinjaman, investasi dan juga yang lainnya nah untuk yang pertama di Bank BRI ini aku bakal bahas produk pertamanya yaitu simpanan simpanan juga banyak yang bentuk tabungan ada yang bentuk giro juga ada bahkan yang semacam investasi itu namanya deposito juga ada kita langsung ke simpanannya BRI ada berapa sih jenis-jenis simpanan BRI banyak banget ada simpedes simpedesnya juga dibagi beberapa produk yang sering kita jumpai di di umum ini adalah simpedes umum artinya simpedes untuk semua masyarakat bisa digunakan kemudian ada juga tabungan BRI yang namanya beritama beritama juga jenisnya banyak ada beritama bisnis juga ini khusus orang-orang yang mempunyai bisnis besar dan kemudian bisa transaksinya lebih luas ada juga beritama X simpedes khusus anak muda kemudian tabungan simpedes khusus orang-orang yang pergi ke luar negeri atau simpedes TKI namanya jadi nanti bisa diakses dimanapun di luar negeri gampang itu untuk pengiriman ataupun transaksi lainnya ada juga tabungan haji BRI buat kalian yang misalnya pengen menyisihkan tabungannya untuk pergi haji kita juga disini memperkenalkan produk dari BRI namanya tabungan haji BRI nah ini juga ada beritama rencana semacam tabungan masa depan jadi setiap bulannya kita bisa nabung rutin sebesar nominal yang kita inginkan di awal dalam jangka waktu tahunan yang bisa kita rencanakan juga misalnya 1 tahun 10 tahun bahkan 15 tahun nanti uangnya juga akan berkembang semacam investasi jadi bisa kita buat investasi lain ada juga beritama falas jadi kita nabungnya dalam bentuk falas atau asing kemudian untuk anak-anak juga ada tabungan junio nih yang lebih menarik dan tentunya pasti disukai sama anak-anak juga ada juga simpel singkatannya simpanan pelajar khusus untuk para pelajar ini sangat menarik karena memang 0 rupiah nanti untuk administrasi perbulannya dan ada juga tabunganku tabunganku juga administrasinya 0 rupiah biasanya digunakan untuk para masyarakat yang memang mau nabung saja tanpa ada potongan administrasi nah karena begitu banyaknya produk dari BRI maka Fancy Labs akan memisahkan satu persatu produknya dalam video masing-masing jadi buat kalian yang penasaran tentang produk-produk BRI secara detail terus tunggu ya informasi dari kita biar kalian gak bosen makanya kita pisahkan masing-masing videonya oke ini pengenalan tentang tabungan-tabungan BRI untuk kalian yang pengen kita jelaskan lebih detail silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat jangan lupa share dan like nya ya terima kasih Sampai jumpa selamat menikmati